Pemirsa setelah aktivitas Gunung Kerinci yang terus meningkat, pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar apel kesiapsiagaan bencana erupsi untuk menanggulangi dan mengantisipasi dampak letusan. Apel ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Alharis. Dalam melakukan kewaspadaan untuk menanggulangi letusan Gunung Kerinci, Gubernur Jambi Alharis memimpin langsung apel kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kerinci pada 14 Januari 2023. Apel ini dikelar di lapangan PTPN 6 Kayu Arok Kerinci yang dihadiri Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Gabu Jambi serta Forkopim dan lainnya. Menurut Alharis, jika terjadi letusan, maka ada sebanyak lima desa yang tidak dapat dievakuasi. Hal ini lantaran jalur evakuasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah Oleh karena itu, Alharis berharap dengan apel kesiapsiagaan ini, pemerintah bersama TNI Polri, BBBD, dan pihak terkait dapat mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan status Gunung Kerinci sekarang yang sudah memasuki level 2 waspada, diimpau untuk seluruh masyarakat agar tidak beraktifitas di sekitaran Gunung Kerinci dengan radius 3 km. Dengan apel ini kan kita tahu bahwa ternyata ada lima desa yang tidak bisa dievakuasi. Nah, sementara jalur itu jalur TNKS. Nah, ini yang kita tembus hari ini. Kita akan mencoba dengan mencoba meminta pihak-pihak yang terkait yang bisa menukung kita hari ini. Nanti Pak Bayu, Kalak, kita melapor ke Kepala BNPB. Kepala BNPB, kiranya beliau juga akan mendorong ke Menteri KLHK. Berarti ada respon ya? Harus adalah kalangka. Harus adalah kalangka. Bukan dikenali jalan itu pasti. Iya, adalah kalangka. Ya, berapa-apa? Sementara itu, Gubernur Al-Hari juga menyarankan tugas Ketua Harian penangkulangan bencana erupsi Gunung Kerinci kepada Danrem 042 Garuda Putih sebagai Ketua Harian. Rian Cenceng, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!